Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pembesar di tengah pandemi COVID-19, Jawa Barat masih menjadi primadona investasi di Indonesia. Sepanjang tahun 2020, Jawa Barat mampu meraup investasi senilai Rp380 triliun. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri acara West Java Investment Summit 2020 dan 20 di kota Bandung, Jawa Barat. Ada lima sektor yang paling diminati investor yakni pertama sektor konstruksi, kedua sektor transportasi, gudang dan komunikasi, ketiga sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, keempat sektor listrik, gas dan air, kelima industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain. Acara West Java Investment Summit 2020 diharapkan bisa mendorong realisasi investasi Jawa Barat di triwulan empat sebelum menutup 2020 dan memicu pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. BKPM juga tadi memperlihatkan data, justru saat COVID malah naik investasi yang terrealisasi di Indonesia dan Jawa Barat adalah nomor satu yang mendekati Rp90 triliun. Kami sudah tiga tahun ranking satu investasi dan ini sangat membanggakan. Kami akan coba pertahankan, kami bikin forum dengan berbagai bisnis termasuk yang hadir di sini untuk memastikan kalau ada keluhan, ada harapan tentu kita fasilitasi. BKPM